Intro Ruang pertama ini tentang karya-karya Pak Nyuman yang ada pernah beliau buat di Afrika, di Vietnam, dan di beberapa negara Eropa. Ini seni tradisional, barungan, romang buda lumping, kemudian senjata-senjata yang ada di Indonesia. Nah ini yang unik Pak, rekor dunia, mungkin patuh kemas terkecil. Jadi lihatnya dari kaca pembesar itu, 1,5 gram itu Pak. Pemahatnya dari desa sini, Mas Cepto Purnomo, itu salah satu seniman topeng-topeng juga dari beberapa daerah di Jawa. Masih koleksi hal ini untuk mengingatkan generasi muda, supaya selesai cerita di jurnal. Ini wayang Gaya Keduh yang ditemukan di daerah Wonosobo dulu Pak. Ini satu bok tapi yang terpacang. Nah karena saking tuanya Pak. Keduh itu mengimpirati banyak seniman Pak Ganjar. Makanya seniman itu banyak membuat karya-karya yang berkaitan dengan Sandi Borobudur. Nah ini keris kecil ini ditemukan di dekat Kraton, Yogyakarta. Wah, wah asli. Itu cari gadwik. Buanku bisa hilang. Dan namanya Pak. Itu tenangan ya? Betul, betul. Dan itu cari gadwik. Rompoknya itu. Seti nggak? Nah ini karya Mas Wawan dulu Pak. Merokok tapi menghasilkan karya. Ini tiap sukses ya? Iya, saya tahu itu Mas. Ini sejarahnya yang jendengan punya ini mergok. Untuk wangsit, kepekso, meranduwe media, popong awur Mas. Ya, semuanya benar. Ini aku seksenteng ya. Sebenarnya benar ya? Itu waktu kecil-kecilan, Sama-sama saya sudah main-main api. Tapi api beneran bukan api asmara. Iya. Iya. Aku khawatir dong. Ini ngoblar kancanya, kancanya ini selompati nge-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri. Tentu, Tentu, Tentu. Yang pastinya arti memang bergerak. Iya. Terima kasih, pertanyaan. Artinya wajah-wajah randuwe banyaknya. Ini mereknya bingkong. Oh my God. Ini yang rasa lavender, aroma lavender. Aroma lavender. Kalau yang hijau itu bisa pusing. Hah? Yang hijau itu bisa mabuk. Udah bisa. Oh, jembo umpik. Baru yang wangi dong, Pak. Oh, wangi ya. Terus juga membantu untuk proses selama pembakaran cepat terbakar tanfasnya. Oh. Selain dinikmati sendiri. Oh. Ada berapa pelukis dengan teknik ini yang tidak tahu? Tidak ada, Pak. Kalau yang ini saya. Kalau dunia pirografi ini banyak yang pakai apa? Apa? Pirografi. Oh, apa? Pirografi itu melukis dengan teknik bakar tapi menggunakan alat seperti pemanas. Oh, sehingga ya. Soalnya air gitu ya? Oh, teori selomot-menyelomot dia? Menyelomot-menyelomotan. Banyak yang cari dia hanya ketemu wawan ini. Oh, ini sih jikit, Pak. Iya. Pirogannya. Makanya dimuseumkan di sini, Pak. Ini salah satu seniman Borobudur yang lebih dari 200 lukisannya itu tentang kepala Buddha Borobudur, Pak. Oh, kenapa kepala Buddha, Pak? Biasa lain dan tinggal di Borobudur. Banyak sepuluh, jadi kecil, sering naik, jadi Borobudur, mengamati rali, atau patung-patung. Akhirnya, ingat saat dewasa itu, melukis kepala Buddha itu sangat menyenangkan. Sebuah romantika saat anak-anak. Sampai carakternya, terus atau sampai detail-detailnya? Kalau saya membayangkan senyumnya, Buddha itu enak sekali ya. Borobudur itu semayang. Terus, lukanya itu, walaupun dari batu, tapi kelihatan lunak. Jadi, teduh. Iya, iya, iya. Semangat, iya. Nah, disana Borobudur itu banyak, semua berbeda. Dan bagus semua. Iya, iya, iya. Jadi, Kunir? Ini ada kunir. Jai? Ini jai. Jai itu ada warnanya ya? Jai aromanya. Jadi, ini, tulisan ini, walaupun dari tenis, tetap ada aroma jaminya. Oh, apa ini mas Pak Belon, itu kita gambung. Kadang ada yang segini, darah warna apa sih, cium-lidur. Oh, iya, iya. Jadi, dan konfesional jaminya, kan gak bersau. Ini langsung, ini jamu, masih tengah saru sama jamunya. Oh, ada ya? Iya. Penonton lukisan ini, saya tak mau nunggu ya? Iya. Gue, ini sampai maru dewek. Iya, di maru pakai ini, harus diperas. Peras, enggak. Mas, nanti kalau gak habis, diminum. Minum dulu, nanti saya, Pak Belokis. Kalau minumnya belakang, kasih. Iya, lalu aja, kalau minum dulu ya? Minum dulu, nanti. Minum dulu, Pak Belokis. Sampai sampe langsing, ya? Ibu-ibu yang pengen langsing. Ini rencana saya membuat patung. Kalau Bapak berkenan, nanti saya teruskan. Saya juga mau mengulang ini dengan raja. Kalau Bapak mau mencoba, dengan senang hati. Tidak selalu sulit. Tapi tengah-tengah, kalau Bapak tinggi raja. Gak, Pak. Bikir baik itu. jadi bapak bisa kan waktu ketika aku ingin sekali mau buat jadi tidak terlalu sulit juga kita bisa ngajari kalau bapak mau berapa bulan bisa belajar ini kalau berikat ya cepat satu bulan ini sudah bisa dipanggil kigejar belum malam maafkan saya rakyat jawa tangga saya harus cuti satu bulan terkancur gitu ya belajar mantap itu ya? ya betul Pak itu ya? ya betul ini dari sana? ya cuman ini kan belum biok yang nomor satu mungkin biok nomor negara kalau biok yang nomor satu seperti yang bapak pernah lihat mungkin dari Taiwan itu kan biok cukup sekali ya oh ya betul memang biok itu balapan gitu kok ada yang nomor satu kelasnya gitu lebih hijau lebih tua gitu lebih tua lebih itu dan lebih kuatnya jadi dia nggak ada pecah-pecah begini Pak jadi kalau misalkan seperti batu candi yang kita buat itu Pak kenapa hanya di mutiran saja yang ada batu candi yang dibuat untuk berbudur itu jadi kemungkinan dulu waktu candi berbudur dibuat batunya mungkin dari sini semua artinya bahwa mungkin kita kan nggak pernah tahu setahun berapa penuh merapi peratus yang paling besar sehingga merusak semua menggelang kemuntilan Yogyakarta dan sebagainya itu kan dulu terkubur semua Pak kenapa saya bisa bilang begitu? karena ketika saya mencari batu semakin dalam batunya semakin bagus Pak yang bisa dipahat ini sebetulnya di kedalam 3-4 meter gitu jadi Pak nyuman cari cari di bawah Pak umum jadinya galianca ilegal ke Pak hahaha hahaha tapi saya ditangkap ini hahaha hahaha jadi kalau kamu mau piknik ke Boroboro jangan lupa ke Boroboro Edu Pak kamu bisa melihat eksotisme yang dibuat di sini dan berikut cerita-cerita karya-karya seni termasuk workshopnya kalau kamu ingin melihat segala sesuatunya dan boleh belajar ilmu batu nempel batu ngelem batu mahat batu iya punya itu termasuk batu ake iya hahaha 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 terima kasih terima kasih